Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan merasa dipaksa menerima keputusan sepihak atas wacana memasangkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Padahal menurut pihak Partai Demokrat, Anies sempat memutuskan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai Partai Demokrat terkait duet Anies Caimin dalam Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palos secara sepihak memutuskan memasangkan Anies dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres. Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota tim 8, Teko Rifki Harsya melalui keterangan persi yang disampaikan di Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023. Surat mandat itu, kata Rifki, masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Palos, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiku dan AHY. Rifki mengatakan keputusan Anies yang akan menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol KPP dan majelis tertinggi masing-masing partai. Mereka yang diberitahu Anies soal keputusan itu adalah Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Syaiku dari PKS. Serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Rifki mengatakan sebenarnya KPP sudah sepakat dan tinggal mendeklarasikan pasangan bakal calon Presiden dan baca wapres Anies Baswedan AHY. Ia menjelaskan saat itu ketiga pimpinan parpol yang tergabung dalam KPP menerima keputusan Anies menggandeng AHY sebagai baca wapres dan tidak terjadi penolakan. Kemudian, kata Rifki, Anies dan tim delapan telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi bakal cawapres. Namun rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Rifki menduga penundaan deklarasi bakal cawapres itu karena Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Rifki menjelaskan Anies disebut menuliskan keputusan dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada 25 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut Partai Nasdem telah memutuskan sepihak dengan memasangkan Anies Baswedan dengan Caimin. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah keputusan itu adalah atas inisiatifnya. Sebab Paloh mengaku hanya menganggukan kepala saat ada pembahasan nama tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan kabar terkini terkait dengan kondisi koalisi perubahan yang digagas bersama Partai Nasdem dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai cawapres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tugu Rifki Harsya mengatakan saat ini Anies Baswedan telah menaikkan kerjasama baru dengan pihak di luar koalisi perubahan. Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaymin Iskandar alias Caimin. Keduanya dikatakan Tugu akan dipasangkan dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, Rifki menyatakan kalau kerjasama itu merupakan atas kehendak pribadi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rifki juga membenarkan soal adanya wacana duet Anies Caimin dalam Pilpres 2024. Hanya saja Rifki mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerjasama tersebut. Kader Partai Demokrat Kota Semarang, Jawa Tengah copot poster Spanduk hingga Baliho Anies Baswedan di beberapa titik yang berlogo Partai Demokrat pada Kamis 31 Agustus 2023 malam. Aksi pencopotan gambar Anies Baswedan tersebut merupakan wujud kekecewaan kader Demokrat Semarang kepada Anies karena menggandeng ketum PKB Muhammad Iskandar sebagai pasangan untuk Pilpres 2024. Ketua DPC Demokrat Kota Semarang, Wahyu Lillu Winarto mengaku telah menginstruksikan semua kader di tingkat kecamatan dan kelurahan agar menurunkan gambar Anies Baswedan. Dia menjelaskan banyak kader yang menghubungi Lillu setelah mendengar kabar jika Anies Baswedan menggandeng Muhammad Iskandar alias Caimin maju Pilpres. Lillu secara pribadi mengaku kecewa karena keputusan Anies Baswedan menunjuk Caimin sebagai pasangan yang maju Pilpres 2024 tanpa persetujuan Partai Demokrat yang sebelumnya juga ikut mengusungnya. Baliho bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah juga dicopot. Pencopotan dilaksanakan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Seragen. Tak hanya pencopotan, kader Partai Demokrat juga membakar Baliho tersebut. Informasi di lapangan, pembakaran Baliho tersebut dilakukan di Jalan Gabungan, Berumbung, Desa Karangasem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Seragen. Ada belasan billboard dan Baliho bergambar Anies dan AHY di Dapil 4 Jateng yang meliputi Seragen, Karanganyar, dan Wodogiri. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengatakan dirinya bersyukur Partai Demokrat dikhianati oleh Anies Baswedan sejak dini. Sebab ia membayangkan bagaimana jika mereka baru dikhianati satu atau dua hari menjelang pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Oleh karena itu, SBY merasa Demokrat masih ditolong walau harus menerima pengkhianatan. SBY mengatakan dirinya merenung dan berkontemplasi semalam. Ia lantas menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diselamatkan oleh Tuhan. Menurutnya, Demokrat tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendukung seseorang yang ternyata tidak jujur dan amanah. Menurut SBY, jika direnungkan dan diambil hikmahnya, Demokrat dibebaskan dari dosa yang mungkin akan dipiko jika masih bersama-sama mengusung orang tersebut menjadi pemimpin Indonesia. Selain itu, SBY mengatakan Demokrat tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. SBY pun menjelaskan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerjasama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. SBY mengatakan teman-temannya tersebut bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. Pak SBY, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik. Saya percaya. Teman itu mengatakan, ya, silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules, kesepakatan, ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Tribuners, itulah sederet fakta mengenai respon Partai Demokrat terkait isu duet Anies Caimin di Pilpres 2024. Menurut SBY pun, kader Demokrat emosional setelah mendengar kabar Anies Baswedan berkhianat dan memilih Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.